Halo guys welcome back to my channel YouTube DbMotovlog udah lama nih nggak aktif YouTube sorry banget karena aku habis kena musibah jadi harus vakum dulu selama dua bulan kemarin tapi sekarang aku on YouTube lagi dan konten lagi untuk kedepannya soalnya kemarin sempet GoPro aku aku jual tapi sekarang udah ada GoPro lagi oke di hari ini aku mau review helm satu helm yang ready di aku yaitu AGV Pista GPR-R Monogloss size XL Asia clone satu bahan yang ABS guys jadi nanti aku kupas tuntas ini untuk banyak ABS dan apa bedanya sama bahan FRP untuk yang punya kemarin karena aku sempet punya yang winter test 2005 jadi oke ini aku spilin helmnya ini fan nya udah ruban jadi ini aku udah remove jadi warna putih kece banget dan ini visornya udah rose gold buat kalian yang minat ini harganya di satu jutaan aja guys nggak usah mahal-mahal untuk kelengkapannya ada kardus visornya ada dua cuma yang satu yang clear jadi recetnya itu patah jadi kalian kalau beli mungkin Rp50.000 lah untuk recet disininya di visornya guys ya bukan di helmnya dan ini ada minus di baret disini nanti aku kasih detail minusnya seperti apa buat kalian yang minat bisa DM aku di rdvmotovlog underscore ig aku atau bisa kalian di tiktok aku guys oke mari kita review detail AGV Pista GPR-R Monogloss yang clone satu bahan satu ini guys let's go oke guys ini helmnya ada di tangan aku jadi ini adalah AGV Pista GPR-R Monogloss monocarbon gloss clone satu banding satu ABS Oke abe buat kalian yang belum tahu bahan ABS itu seperti apa buat kalian kan semua orang ya semua orang pasti mempunyai motor nah biasanya bodi-bodi kalian itu yaitu bahannya termoplastik ABS guys jadi udah diuji ketahanannya untuk helm itu udah kuat dan insya Allah kalau buat quality nya udah terjamin walaupun banyak yang bilang di harga 2 jutaan lebih bahkan untuk barunya mungkin masih 2,6 sampai 3 juta tergantung orang yang jual guys dan di Shopee udah banyak yang jual ABS maupun FRP tricompose high oke nah disini ini punya aku kebetulan yang apa ABS dan yang kemarin yang FRP udah laku di orang karangkulosa jadi sekarang aku bahas yang ABS untuk beratnya guys asli ini jujur-jujuran aja guys ya untuk beratnya lebih ringan yang ABS daripada FRP padahal FRP tricompose high itu karbon serat serat fiber sama kevlar jadi tiga lapisan itu dijadikan satu namanya FRP tricompose high jadi gitu guys untuk eh yang FRP itu lebih berat daripada yang ABS ini guys aku nggak tahu ya padahal FRP harusnya lebih ringan karena karbon guys ya dan untuk yang ABS ini malah lebih ringan dan seperti originalnya yang dirasa itu enteng banget dan semua fan untuk fan atas depan taring sama belakang sama semuanya PMP juga di AGV Pista JPR original dan visornya pun buat kalian yang punya AGV Pista JPR original bisa beli pakai yang aftermarket clone guys walaupun harganya masih mahal untuk yang grade B mungkin 300-400 ribuan guys untuk yang grade A yang nggak bisa luntur iridiumnya itu mungkin masih 500-700 ribu jadi kalian harus pintar-pintar belinya buat kalian yang nggak tahu bisa sharing-sharing di komentar nanti aku bakal jawab semuanya guys oke dan satu untuk yang ABS ini untuk logo AGV ini memang udah patent atau ditimpa clear namun untuk tulisan AGV-nya AGV ini ini masih stiker timbul guys jadi belum nyatu sama ini nyamah sama karbonnya untuk yang belakang juga dan ini spoilernya udah sama banget sih jadi untuk yang GPR GPR-nya guys ya dan disini juga pakai visor lock sama nah sama semuanya sama bahkan orang kalau nggak tahu bisa-bisa kena tipu bilangnya ori jangan sampai guys buat kalian yang beli yang uangkaian banyak tapi nggak ada info detail maka kalian mau beli helm ori mending kalian beli di toko yang datar percaya kayak ya banyak lah macemnya di tokonya nggak aku pilih satu-satu untuk yang jualan AGV original di Malang pun banyak ada bleset dan helmet galeri guys untuk lain-lainnya aku kurang paham biasanya soalnya aku belinya di Surabaya helmet galeri bukan banyak itu disitu guys jadi kalian jangan sampai tertipu oke ini kemarin fan nya hasilnya warna silver guys karbon monoglosi tapi kemarin itu ada sedikit yang luntur jadi aku remove jadi warna putih putih ini dasaran ABS nya jadi buat kalian yang belum tahu ini ABS itu seperti ini guys putihnya dan untuk selanjutnya banyak yang bilang AGV pistaklon FRP tapi setelah dibongkar selnya adalah ABS nah buat kalian jangan sampai tertipu juga walaupun harganya beda dikit ya lumayan 500 ribu untuk secondnya guys ya untuk barunya sama ABS sama FRP mungkin 2,6 sampai 3 jutaan nah jadi hati-hati guys mending waktu kalian beli kalau second kalian jauh deh kalian buka semuanya eh busanya kalian buka IPS nya kalian buka jadi kalau bisa bawa obeng buat bongkar helm ini karena bongkar helm ini cukup cuma buat obeng plus saja guys jadi tinggal selnya aja untuk harian mungkin helm ini nyaman banget ya guys ya karena busanya juga udah hydro hydro apa gitu kalau salah mau dikoreksi dan ini juga sebenarnya ada selangnya dan untuk penyakitnya guys ya penyakitnya ini di sini eh brudul kayak helm helm lainnya sama aja sih kalau originalnya kayaknya sama aja guys eh penyakitnya brudul di sini tapi nggak mengaruhi kenyamanan kalian memakai helm dan apa ya helm tuh ini tuh enak banget di sebenarnya gas fit dan karena busanya busanya juga udah nyambung dan ini udah busa kuning untuk ABS sebelumnya masih pakai abu-abu polos guys ya tapi ini udah yang generasi kedua jadi busanya udah kuning dan generasi yang ketiga ada lagi kuning tapi nggak ada serat ini ya di dalamnya guys dan untuk yang FRP kebanyakan di sini udah ada emboss AGV nya dan di sini udah ada barcode the AGV original jadi ya bisa kalian bedakan lagi saya untuk yang FRP dan di sini pun udah AGV untuk yang FRP dan ini ABS masih lingkaran untuk harian nyaman banget ya buat kalian eh buat kalian kalau 3 juta mending beli 3 juta mending kalian bisa beli AGV KYT ME crash itu 3 juta udah ringan banget nyaman buat touring harian oke banget nah kalau kalian beli second beda lagi guys bukannya karena gengsi atau apa jadi enak banget gitu guys pemakaian ini buat harian buat kalian ke pasar juga ganteng banget kayak yang di pasar guys anjay eh karena satu jutaan itu banyak banget secondnya walaupun kayak PT enakres juga satu jutaan sudah dapat sekarang 1,8 1,9 sampai 2 juta ke atas itu enakres sudah dapat karena pasaran ya jadi buat kalian yang belum tahu harga belum tahu bedanya bisa kalian sering-sering di komentar nanti aku bakal jawab sepengetahuan aku setau aku dan disini jujur-jujuran saja guys ya Insyaallah kalau untuk buat quality nya ini aman banget sih guys karena banyak user yang pakai AGV Pista GP RR clone itu banyak yang udah dipakai crash dan segala macem itu alhamdulillahnya nggak pecah cuma baret nah dan disini pun ini ada minusnya guys habis jatuh dikit lah yang disini baret jadi ini sebenarnya ganteng banget sih kalau kalian carbon kevlarin original ya kemarin aku sempat tanya untuk carbon kevlar twill ataupun forget itu masih di harga Rp 800.000 untuk helm full face itu hasilnya bagus banget karena di Malang tepatnya aku nggak mau coba di toko cuma tempatnya di pagi saja itu kayaknya recommended untuk carbon jadi beda di lain-lainnya untuk anak-anak yang sekarang carbon tuh abal-abal banyak banget yang gagal ditimpa resin tuh banyak banget dan alhasil hasilnya pun nggak bagus gitu guys malah mic makin berat di helm jadi kalau kalian minat untuk helm ini ini ada kardusnya kebetulan kemarin aku dapat unit helm only sama visor aja guys jadi aku ada stok kardus agv pista jprr juga kalian ambil ya kalau kalian berminat ini harganya 1,6 juta aja guys kalian ambil semuanya buat yang di Malang yang tahu rumah aku langsung aja ke rumah cek ke lawang tepatnya nanti bisa konten konten aku di ig adv motovlog underscore kalian tanya-tanya ada helm apa aja disini ready tiga helm guys ada njs agv ini sama kayak tr10 untuk budget pelajar jadi buat kalian yang minat nanti aku bakal spilin juga ke depannya selalu aku spilin kalau ada helm apa aja yang ready di aku bakal aku spilin dan review detail ya guys ya oke dan disini ada minus juga bekas intercom karena kemarin itu sebenarnya dipakai intercom EJSQ7 dan aku nggak saranin juga buat kalian membeli EJSQ7 tapi selera-selera ya guys ya kalau aku sih lebih ke makstu flatcon airpon dan kayak parah nih tapi tergantung buat kalian kalau aku sih ngevlog buat party jadi ya it's oke kalau makstu untuk 6 orang party langsung party call guys ya istilahnya gengbang ya beginilah penampakan untuk EJVP stasi biara argon satu panggung satunya kalau ada salah review bisa kalian komen bisa kalian tanya juga di kolom komentar yang minat nanti aku kasih link wa bisnis aku kirim-kirim Insyaallah amanah cuma banyak lebih takut juga sih kalau kurang kalau keluar pulau guys ya kalau dip Pulau Jawa masih aku japanin untuk kirim-kirim tapi kalau shopee atau topet aku mohon maaf belum bisa kalau buat kalian yang meragu kalau tep aku silahkan datang ke rumah kita ngopi ngopi santuy ya kan ya mungkin segitu aja nanti aku aku juga di tiktok buat kalian yang minat langsung DM ik ya aku aja at tv motovlog underscore oke segitu aja penjelasan aku tentang agv ini semoga kalian bisa mengerti dan semoga kalian bisa menerima info dari aku semoga bermanfaat bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax